Di sini beauty-nya adalah Anda bisa membayar dengan jumlah yang sama. Yes, dengan jumlah yang sama Anda bayarkan ke karyawan expert, lebih baik Anda bayarkan ke... Hai para entrepreneurs. Bisnis Anda sudah jalan, bisnis Anda sudah berkembang, sudah mulai banyak karyawan. Anda mulai bingung, Anda mulai capek, Anda mulai gerah sama karyawan-karyawan yang tidak perform. Sudah coba rekrut sana, rekrut sini, cari expert sana, expert sini, tapi tidak bisa-bisa. Yang ada adalah janji-janji, lalu minta maaf, lalu excuse. Mungkin Anda capek sebagai entrepreneur, sebagai pemilik bisnis, sebagai manager yang sudah lama pengalamannya di bisnis ini, untuk merekrut karyawan. Aduh capek deh, pengennya sih ada yang perfect banget gitu kan. Nah, apa masalahnya dengan merekrut karyawan kalau ini bukan core kompetensi Anda. Kalau bisnis Anda di core kompetensinya, it's okay untuk rekrut karyawan. Karena memang Anda butuh karyawan, pasti karyawan dibutuhkan. Tapi tidak semua harus direkrut. Nah, Anda perhatikan. Ternyata tidak semua harus direkrut. Kalau Anda mencari seorang expert di bidang tertentu, telah direkrut ada baiknya Anda merekrut, bukan karyawan, tapi merekrut konsultan, konsultan lepas. Sebagai outsourcing, kalau orang bilang. Nah, di sini Anda juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, di mana mereka kerjanya tim. Dari ada yang paling jago, ada yang supervisernya, ada manajernya, sampai ada yang magang. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka yang basic, mereka bisa kasih ke yang lebih awal, yang basic. Kerja-pekerjaan yang lebih sulit, bisa di handle sampai direkturnya, konsultannya. Di sini beauty-nya adalah Anda bisa membayar dengan jumlah yang sama. Yes, dengan jumlah yang sama Anda bayarkan ke karyawan expert, lebih baik Anda bayarkan ke konsultan yang expert. Karena mereka isinya sudah teamwork, mereka sudah tiap hari ngerjain itu. Kalau seseorang bekerja di perusahaan Anda, belum tentu dia menguasai semuanya. Kan satu orang, gitu kan? Oke lah misalnya. Misalnya bidang apa? Bidang digital marketing, misalnya. Atau bidang sesuatu, belum tentu mereka menguasai semuanya. Kecuali perusahaan Anda sudah besar sekali, dan sudah banyak expert di situ, dan mereka bisa berkolaborasi. Lagi-lagi jadi kayak konsultan di dalam. Nah, kalau Anda memulai bisnis, baru memulai bisnis, dan baru berjalan dan berkembang, yang ada baiknya yang bukan core kompetensi dari Anda, Anda bisa outsource ke konsultan expert. Nah, di Lightrice Group ada expander community, ada expander agency. Di mana di sini adalah kumpulan-kumpulan para expert-expert yang Anda cari. Semuanya di-manage dalam satu komunitas, dalam satu platform, di mana mereka harus berkembang dengan baik. Apa gunanya agency, apa gunanya third party, ya? Pihak ketiga. Sama seperti mungkin Anda sudah pakai Gojek, GoSend, gitu kan? Anda sudah pakai mungkin platform-platform lainnya, misalnya Seribu Lancer, misalnya Freelancer.co.id, dan juga misalnya sejasa. Apa gunanya third party? Third party lebih menguntungkan. Makanya di property ada agency. Property agent yang mencarikan rumah untuk yang perlu beli rumah. Tapi yang menyediakan rumah bukan property agentnya, gitu kan? Sama juga seperti insurance broker. Insurance broker, ya, broker asuransi, dia mencarikan yang terbaik untuk nasabahnya, untuk kliennya. Insurance mana yang terbaik? Nah, di sini konsepnya di Expander, di Lightrice Group, kami mempunyai para expert-expert yang sudah dilatih, yang sudah memang dites juga attitude, behavior, dan karakternya, untuk berkolaborasi dan berpartner, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk Anda, untuk bisnis-bisnis yang memerlukan expertise tertentu. Di sini Anda bisa dapatkan expertise yang termanage, bukan hanya expertise satu orang freelance, tapi termanage oleh perusahaan, dan Anda bisa percayakan pada kami sebagai agen, bisnis agency dari Anda, bisnis broker dari Anda. Mari cari tahu tentang Lightrice Group dan Expander Community, Expander Agency, sebuah platform yang isinya para expert ini, di info-info berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.